Oke sudah muter teman-teman Sudah berputar Tandanya apa? Tandanya Masalah anda sudah tuntas Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Andretatum Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat Serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT Hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda Semua tentang bagaimana caranya Ini bang Blender bang ya Bang atasi blender ya Bang atasi blender yang mati total Mati total, mati total Bagaimana caranya Tunggu 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 Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya Silahkan teman-teman diperhatikan Sebagai informasi anda bisa mengerjakan secara mandiri Maksudnya adalah tanpa bantuan Andretatum Tanpa bantuan orang apa nih bang Air look Anda bisa mengerjakan kasus ini sendirian Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik Ini informasi buat teman-teman yang ingin tahu Bengel Andretatum dimana Ini bang Ketika jadi google map Andretatum Kita celokin Insya Allah kita punya tangga 1 Nah gak nyala dia bang Angka 1 gak nyala Kemudian angka 2 nih Angka 2 juga gak nyala nih Ya Gak nyala sama sekali Oke Kemudian kita mencet pulse 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 juga gak nyala Ya Apa yang harus dilakukan Kalau ketemu penyakit seperti ini Pertama kalian jangan panik Oke jangan panik Lakukan yang termudah dahulu Termurah dahulu Dan yang bisa dilakukan terlebih dahulu Oke caranya bagian emang Perhatikan Kita bongkar Kita bongkar balik dulu nih Apa nih bang Giblendernya ya Gearnya Atau giginya Kita bongkar dulu nih Anda siapkan kunci T Atau besi Atau obeng apapun itu Kemudian ada taruh disini Dan ada getok Tapi ingat Getoknya ngagetin ya Getoknya ngagetin Nah digetoknya ngagetin Dia kan kalau ngencekin seperti ini Bentar Kalau ngencekin kan kayak gini Ya Kalau ngendorin Anda getoknya Oke Ini bang Muternya harus searah ya Muternya harus searah Harus searah jerum jam Pada saat Anda gedorin ini harus searah Harus searah jerum jam Kalau mau ngendorin Nih Seperti ini Pakai kunci yang besar Ya pakai kunci T Atau obeng min Kemudian getok pakai palu Dikagetin ya Satu dua tiga kagetin Nah seperti itu Dikagetin Dikagetin seperti ini Nah Oke dia akan lepas Warrr Tuh Akan lepas Intinya searah jerum jam Ya pada saat ngebukanya ke kanan Searah jerum jam Dikagetin Oke Selanjutnya kedua ini Kita buka disini Hal pertama Yang harus Anda lakukan Adalah Anda cek per kabelan Ya Anda cek per kabelan Tidak boleh satu pun Ada kabel yang putus Oke Kabel aman bang ya Kabel aman tidak boleh putus Oke Anda harus pastikan Kabel ini dalam kondisi yang aman Dalam kondisi yang tidak putus Kalau ketemu dengan kabel yang putus Anda sambung lagi Seperti semula Ini kabel aman Tidak ada masalah Selanjutnya kita cek Untuk gulungannya Ya Cara ngeceknya gulungannya gimana Saya akan ajarkan Anda Menggunakan Test pen Ya menggunakan test pen Perhatikan baik-baik nih Ilmu Apa bang Ilmu unik namanya ya Ya Ilmu make caper ini Jadi ada Gak punya buti tester Tapi Anda bisa mengecek gulungan Perhatikan seperti ini Di sini teman-teman Ada dua gulungan Ya Di sini teman-teman ada dua gulungan Satu gulungan Kita anggap gulungan kuning lah Ya Satu gulungan kuning Maksudnya kuning itu adalah Gak ada putih-putihnya nih Ya Satu gulungan kuning Satu gulungan putih Ya Gulungan kuning Gak ada putih-putihnya Ini namanya pius Tapi kita biar gampang aja Ini gulungan putih Ini gulungan kuning Ya Gulungan kuning Gulungan putih Pertama kali kita ukur gulungan apa dulu Gulungan kuning Ya Kita ukur gulungan kuning dulu Cara ngukurnya gampang Ini kalau gulungan kuning Berarti ini pangkalnya nih Nah ini yang kecolokan ya Dari colokan Ini colokan Ini colokan nih Colokan Diurut ya Seperti ini Nah Ini Kesini nih Nah ini gulungan kuning nih Kan coklat Coklat langsung kesini nih Ke pangkal gulungan kuning Oke Pangkal gulungan kuning Kemudian hitamnya ini Yang kesini nih Ini ujung dari gulungan kuning Oke Kita ukur Cara ngukurnya gampang Ini kita buka dulu Soal sih kita buka Terima kasih udah share Terima kasih udah simpol Saya doakan anda Semakin baik ilmu Banyak rezekinya Buat teman-teman juga Yang ingin request ya Maksudnya Mas Andri saya punya kasus ini Kasus itu Kasusan A Anda tulis aja Anda tulis aja di komen Ya Tulis aja di komen Nanti kalau ada waktu Kita akan Bantu ya bang Kita akan bantu Selesaikan masalah anda Ini kita tau sini kali ya Biar teman-teman Kelihatan Seperti ini Datang gak Nah kayak gini aja Nah biar teman-teman Ngebacanya gampang bang Oke Semoga teman-teman Paham ya Kita colokin Colokin seperti ini Kemudian kita cek Ini nih Yang warna coklat Ini coklat nih Nah nih Ini nyala ya teman-teman ya Ini nyala Kalau misalnya Kalau misalnya pada saat anda cek Seperti ini Pada saat anda cek Seperti ini gak nyala Anda balik Ini colokannya dibalik Balik colokannya Tet Gitu ya Kalau misalnya pada saat anda colokin Gak nyala Anda tinggal balik colokannya Ya Anda tinggal balik colokannya bang Ya Seperti ini Ini gak nyala nih Ini nyala bang ya Nah ini nyala teman-teman ya Nyala seperti ini Kemudian berarti menandakan bahwa Kabel coklat ini aman Sekarang ini adalah pangkal Ini adalah pangkal dari gulungan Aman Ini adalah pangkal dari gulungan kuning ini Gulungan kuning ya Kita namanya bang ya Ini kan gulungan kuning Ini pangkalnya ini nih Nah Pangkalnya nyambung Eh pangkalnya nyala Oke Logikanya adalah Kalau pangkalnya nyala Kalau pangkalnya nyambung Berarti ini nih Pangkal ini ujung Ujungnya juga harus nyala Nah oke Nah perhatikan Ujungnya nyala Oke Ujungnya menyala Ini menandakan bahwa Gulungan kuning Atau gulungan ini Yang area kiri ini Dalam kondisinya bagus Kegampan teman-teman ya Gulungan area Area apa nih bang Area kuning ini bagus Oke Gulungan kuning bagus Nah ini pangkalnya nyala Ujungnya juga harus nyala Wajib Kalau misalnya Anda tes Seperti ini Ujungnya kemudian gak nyala Berarti menandakan bahwa Gulungan kuning ada yang putus Di dalam Di tengah Di pinggir Atau di ujung Seperti itu Ini aman Kalau kita cabut Masalah gulungan kuning Sudah beres Sekarang kita juga ngukur Gulungan putih Nah ini gulungan putih ini Oke gulungan putih Caranya gimana Perhatikan Ini gulungan putih Ini pangkal teman-teman nih Kelihatan gak bang Ini pangkalnya Ini pangkal Seperti ini Nah kesini ya Pangkalnya ya Nah nih teman-teman nih Kesini Kemudian nih Ini ujungnya nih Ini pangkal Pangkalnya warna kuning Kelihatan gak bang Pangkalnya warna kuning Ujungnya warna hitam Nah kegambar teman-teman ya Pangkalnya warna kuning Ujungnya warna hitam Oke Sekarang kita colokin Kita colokin Kalau ingin Mengukur warna kuning ini Ya Atau gulungan putih ini Atau Ini kan tersambung ke tombol Tombolnya harus anda pencet Angka 2 Ya Tombolnya harus anda pencet Angka 2 Nah seperti ini Oke angka 2 ya Sekarang kita Bentar ini saya solat dulu Kita colokin Kita tes disini ya Kemudian saklar Udah kita mencet Angka 2 ya Kita tes ini Ini mati ya Ini mati teman-teman Ini mati Oke mati ya Kalau mati gimana mas Andre Ingat saya bilang tadi Kalau mati Ini ada balik Colok aja dibalik Cabut Puter Colok Perhatikan Tadi mati Oke Nah nyala Oke sekarang udah nyala nih Nah Ini adalah pangkal Ini adalah pangkal Ini kan disini nih Ini adalah pangkal Dari gulungan putih Ini pangkalnya nih Oke Pangkal dari gulungan putih Kemudian kita akan menuju Ke ujungnya Kalau pangkalnya nyala Ini kan pangkalnya nyala nih Si kuning ini nih Kabel kuning ini Nyala Kalau pangkalnya nyala Ujungnya juga harus nyala Nah ini ujungnya nih Kalian tidak ukur Satu dua tiga ukur Ceder Nah Mati bang Mati teman ya Perhatikan Ini mati Ini pangkalnya nyala Pangkalnya nyala Tapi ujungnya mati Perhatikan Nah tuh Ujungnya mati Berarti bisa dipastikan Atau ya Bisa dipastikan Atau ada kemungkinan Di gulungan putih ini Ada yang putus Oke Di gulungan putih ini Ada yang putus Sekarang kita bongkar Cabut Kita bongkar Kita akan Bongkar Kita akan cek ya Ada yang putus gak Dari sini aja Langsung kelihatan bang Ini teman kita Nah tuh Ada kabel Yang somplak Ada kabel Yang putus Sekarang tugas kita Apa Kita sambung Kita sambung Kita sambung Kita buka dulu Instolasinya bang Kok ini dia musuhnya nih bang Kelihatan gak bang Musuhnya Ini musuhnya teman-teman ya Ada musuhnya disini Nah kita tinggal sambung Sama musuhnya nih Kita sambung Seperti semula Sub indo by broth3rmax Sekarang kita pasang lagi Seperti semula Kita sambung selamat menikmati pasang bautnya seperti semula pasang tutupnya seperti ini pasang pulsator apa nih bang giginya selanjutnya kita colokin colokin muter bang dua oke sudah muter teman-teman sudah berputar tandanya apa tandanya masalah anda sudah tuntas cuma masalah kabel yang putus anda tinggal solder cuma masalah tembaga yang putus anda tinggal solder dan masalah beres oke seperti itu teman-teman ya semoga bermanfaat buat teman-teman saya doakan semakin baik ilmu semakin banyak rejakinya semoga bermanfaat saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh